Salam, salam sejahtera bagi saudara seimam dimana pun berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan, sang pemelihara hidup. Kami diberkati. Saat ini firmanmu akan kami nikmati, biarlah kuasa yang kurus memberi kami pengertian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan pujijan di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saudara yang dikasih Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Daniel sebagai tokoh iman, mengajak kita bersama, menjadi seorang yang berani, yang taat dan setia kepada Allah yang kita percayai. Meskipun singa akan meregut nyawa, tetapi kesetiaan Daniel tidak berubah. Singa gambaran, singa gambaran, ganasnya dunia yang kita hadapi. Banyak kebencian, kejahatan. Banyak kebencian, kejahatan, ketidakadilan. Timu daya, pengkhianatan, dan singa. Apakah kita menjadi lemah? Iman kita digoyahkan. Daniel beroleh selamat, karena setia kepada Tuhan. Tuhan tidak mempercayai. Tidak mempercayai. aturan yang diperlakukan, tetapi kebencian dunia direspon dengan ketaatan kepada Allah. Dalam bahaya sekalipun, Daniel memilih untuk tetap setia. Umat yang dikasih Tuhan, saat ini kita juga menghadapi banyak masalah, kita bergumul dari diri kita sendiri, sakit penyakit, ekonomi yang tidak baik, dan juga lingkungan dan orang-orang di sekitar kita yang tidak berpihak kepada kita, sebaliknya kebencian dan pengkhianatan. Tekst ini mengingatkan kita bersama, ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Allah tidak tinggal diam, tetapi ia bertindak melakukan dan menyelamatkan. Allah melindungi kita, Allah memelihara hidup kita. Meski dunia berkuasa dengan kuasa jahatnya, Tetapi Allah yang kita sentuh, Allah yang kita percaya, lebih berkuasa di dunia dan di segala lingkungan hidup kita. Allah melakukan tanda dan cicak. Hingga saat ini, mari memilih untuk setia seperti Daniel. Karena kita akan beroleh bahagia. Kita beroleh selamat dalam pandangan Allah dan manusia. Dan milik kita adalah bahagia bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. The dopo Eventu Salah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Turun